Intro Selamat saya Investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita apa saja yang mempengaruhi harga pasar Pergerakan harga emas sepekan ini cendung terbatas, setelah kemarin naik tipis, pagi ini harga emas spot kembali turun Jumat 29 November, harga emas dunia dipasar spot pagi ini turun 0,08% ke posisi 1.456,96 dolar petre arms Pada perdagangan kemarin, harga emas juga bergerak pada kisaran yang sempit Dalam sepekan, harga emas spot turun 0,45%, sedangkan harga emas berjangka untuk pengiriman Februari 2020 Di Cowodity Exchange melemah 0,61% Harga emas dipengaruhi oleh tindakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Yang telah menandatangani Undang-Undang Demokrasi di Hong Kong Sikap Amerika Serikat ini mendapat kecaman pemerintah China Karena dinilai sebagai upaya campur tangan urusan dalam negeri Dan mengancam siap mengambil langkah tegas untuk membalas Amerika Serikat Masih ada tekanan besar pada harga emas Penting agar harga emas bertahan di atas level 1.450 dolar Jika kenaikan pasar saham berlanjut, harga emas akan semakin tertekan Harga emas telah tergerincir lebih dari 6% sejak bulan September Dari posisi tertinggi dalam 6 tahun terakhir seiring rally pada pasar saham Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang meningkat Dan klaim pengangguran yang menurun Menjadi sentimen utama Selain optimisme terkait kesepakatan dagang Harga minyak menguat tipis jalan akhir pekan ini Jumat 29 November pukul 7.15 waktu Indonesia Barat Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari 2020 Di New York Medical Exchange Berada di 58,13 dolar per barrel Harga minyak ini naik tipis ketimbang posisi rabu 27 kemarin pada 58,11 dolar per barrel Sementara di perdagangan Asia dan Eropa kemarin Harga minyak cenderung dan ditutup turun tipis Harga minyak brand untuk pengiriman Januari 2020 Di Ice Futures kemarin tercala turun 0,39% Ke harga 63,87 dolar per barrel Sementara ia naik terhadap dolar Di tengah kekhawatiran bahwa perselesiaan tarif yang berlarut-larut Antara dua ekonomi terbesar dunia bisa menjadi lebih rumit Kemarin Bursa Amerika Serikat tutup untuk libur tax giving Sedangkan Bursa Asia bergerak mix dan kecenderungan melemah pada perianan terakhir bulan November ini Jumat 29 November pukul 8.43 waktu Indonesia Barat Indeks Nikkei turun tipis 0,01% ke 23.407 Hang Seng Hong Kong merosot 1,54% ke level 26.483 Dan indeks Shanghai pun terkoreksi 0,02% ke level 2.889 Sedangkan indeks Tayex melemahkan 0,35% ke 11.581 Dan Kospi Korea Selatan turun 0,85% ke 2.100 Sedangkan straight times tergerus 0,37% ke level 3.188 Penyataan China setelah Amerika Serikat meloloskan RUU yang mendukung demonstrasi anti-pemerintahan Hong Kong Menjadi penekan Bursa dalam dua hari terakhir ini Sedangkan di Bursa lokal belum ada katalis yang begitu signifikan Mengangkat laju indeks harga salam gabungan Ke teritori positif pada perdanaan menjelang akhir pekan ini Pada saat pembukaan perdanaan pagi ini IASG dibuka dari zona merah Terkoreksi 0,05% ke level 5.949,88 Salah satu penyebabnya adalah persoalan yang sedang menimpa beberapa aset manajemen Atau manajer investasi saat ini di mana mereka harus mencairkan reksadana Posisi para manajer investasi menjadi sulit Di tengah diturunkannya limit dan margin trading di beberapa sekuritas Untuk meminimalisir resiko yang sedang terjadi Sentimen positif pasar yang terbatas pada perlindungan salam hari ini Hanya dapat memberikan tekanan kembali bagi IASG Secara beruntun untuk kali ketujuh akan berlaki di zona negatif Pasalnya belum ada kekuatan katalis yang mampu untuk menopang bagi reks domestik ini Ke teritorial positif IASG diperkirakan melaju di kisaran support 5.920 hingga 5.829 Dan ada sisanya 6.011 hingga 6.102 Sekian berita untuk hari ini Saya Melina pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih